Halo guys kembali lagi dengan Nceng disini tentunya seperti biasa Nceng digoncengin sama dia lagi Halo Hai sayang Halo iya 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 denger gimana kabarnya hari ini apa sudah pada makan sore siang malam ini kalau di tempat mereka jam berapa ya yang nggak tahu sekarang di tempat kita jam 5 sih di sini banyak mabah baru keluar wuuh cakep-cakep cucu kita lagi dimana sayang kita ada di unila satu-satunya Universitas Umum yang negli di Bandar Lampung ini salah satu kampus terfavorit orang-orang ya orang-orang orang-orang kalau orang-orang itu kayak orlang hutan kalau orang itu manusia ya udah kayak gitu yang kayak kamu sebutin orang-orang dilarang memberi makan satwa itu lusa ini babi mana babinya ini depan aku depan kamu ini mobil ini bukan kamu bodo amat ayam apa aku mau ngasih tahu kalau banyak yang nge-DM aku ngomongin tangan aku bilang tiga bilang tiga itu apa aja bagiannya di tempat jam di sini sama di sini tetap tangan kan telapak tangan nginceng hitam banget terus ngingkan kadang-kadang suka nge-plot video pakai-pakai tangan gitu kelihatan aduh ngomong gini eh tangannya nge-nge hitam betul wih tangannya hitam bener banget tangannya hitam betul gitu hahaha itu karena bukan kepanasan itu mutlak ya itu karena kamu kalau cebok nggak cuci tangan enak aja ini gara-gara aku sering dekat sama kamu kayak gini jadinya nular 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 bodo jadi sebenernya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ya karena kan berangnya gara-gara nemenin kamu motoran oh gitu tapi nggak gitu juga ah nanti kalau misalnya kamu menarut cincin di jali manis aku masa tangannya bang yeay kemarin kita kan nge-vlog pakai bahasa Palembang ya yang itu banyak yang DM sama banyak yang komentar kalau banyak yang nggak ngerti banyak yang bilang nggak ngerti dengan bahasa Palembang tapi kalau ngerti itu pasti lucu banget terus ada yang bilang komentar Bang sebenernya gua suka banget nonton video lu cuman pas lu ngomong pakai bahasa kayak gini gua langsung nggak suka katanya loh kenapa why apa yang salah dengan bahasa Palembang apa yang salah dengan kita memakai bahasa daerah gitu loh kamu kamu jangan sensi dengan bahasa daerah di daerah Sumatra gitu misalnya kamu orang Jawa karena kalaupun orang Sumatra denger kalian ngomong bahasa Jawa ya juga nggak ngerti gitu loh jadi kalau bisa sih kita saling respect lah gitu sama-sama saling menghargai iya karena tiba-tiba ada yang komentar gitu aku langsung jadi nggak suka sama vlog abang katanya wih kejam sekali yang padahal sebenarnya kita di situ tuh ingin memperkenalkan buat kalian yang misalnya di Pulau Jawa bahasa Palembang itu seperti itu kenapa karena the boncengers kan orang bahasa daerah itu kan apa ya harus dilestarikan lah kalau bisa bahasa daerah kenapa kita nggak usah ini loh bahasa daerah Palembang nah jadi kita itu ingin memperkenalkan lu ini loh bahasa daerah Palembang biar kalian mengerti malah langsung banyak yang komen aneh-aneh gitu kalau kalian yang orang Jawa misalnya terus ngomong bahasa Jawa yang denger orang Sumatra kan sama aja bingung gitu loh tapi kan saling menghargai aja jangan langsung ngejudge aneh-aneh gitu loh karena bahasa daerah itu kan apa ya harus dilestarikan lah kalau bisa bahasa daerah kenapa kita nggak lestarikan aja siapa tahu dari vlog kita ada yang sedikit-sedikit bisa bahasa daerah walaupun bukan daerahnya ya ilmu itu bisa kita dapat dimana aja dengan siapa aja dan dengan cara apapun iya nah terus ada yang bilang ada yang komen ada yang DM oh jadi sebenarnya namanya boncengers itu ayu iya bang ya katanya gitu yang iya kenapa bisa kesimpulan seperti itu jadi ayu itu sendiri adalah untuk panggilan kakak perempuan yang lebih tua ya pokoknya untuk panggilan sebutan mbak atau kakak perempuan iya nah kalau untuk bahasa Lampung sendiri sebutan untuk perempuan yang lebih tua itu atu atu ua iga nggak deng atu aja terus kalau untuk lakinya apa yang kalau di Lampung ya kalau di Palembang abang gitu jadi kalian biar agak sedikit lebih paham sih untuk sebutan-sebutan itu anginnya kenceng betul iya yang Edan gila kenceng banget yang kamu terbang gak yang apa apa pegangan beton oh ya ampun lindu sekali ya dikatin beton kemarin kamu ngatain aku tembok cino sekarang beton apalagi yang mau kamu omongin kamu tuh gendut yang jadi semua sebutan yang besar-besar bisa sama kamu sebut aja aku karunggoni nah masih kecil masih gedean badan kamu kamu mau bener-bener parah karunggoni itu kan gede masa aku lebih gede lagi ya kamu tuh kacaan dong yang kamu tuh lebih besar daripada karunggoni aku tuh nggak bohong kamu mau parah bener-bener kejam yang kamu malu nggak punya pacar tangannya belang aku jawab tidak nah terus aku tanya sama kamu kamu malu nggak sih punya pacar bawaannya metik yang sepionnya beda sebelah enggak aku malahan seneng karena kita itu beda banget orang sepionnya kanan kiri sama lah kita sebelah-sebelah lu udah kelewatan kirlenya bang maklum ya kita kiri sepion aja belang ya pantes tangan kamu belang juga iya juga ya yang gala-gala kamu ini makanya kamu jangan kele jadi tangan aku kan nggak doang ya udah nanti tangan kamu aku selatipan ya biar nggak belang yang iya tangan kamu kan udah belang nih gara-gara nemenin aku motoran terus terus kok kamu masih mau sih nemenin aku motoran aku kan pengen jadi cewek yang kondisional aku pengen jadi cewek yang diajak susah nggak ngelepotin diajak seneng nggak malu-maluin oh gitu bagus nah kan gini nih banyak tuh ya cewek yang emang yang suka motoran dan dia nggak suka naik motor tuh iya kalau yang suka naik motor kan biasanya ya agak-agak tomboy bla 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 ya iya kamu jawab sesuai naluri kamu sebagai wanita oke kenapa cewek nggak suka naik motor satu malu kenapa malu why malu lah kalau temen-temennya naik mobil terus dia naik motor apalagi dia dijemput pacarnya naik motor sedangkan yang lain naik mobil kayak gimana ya kayak punya rasa minder tersendiri gitu oh gitu nah misalnya kalau cowoknya emang punya motor gimana ya dipejem-pejemin aja kali ya sebenernya sih nggak suka oh gitu ya jadi ya nggak munafik ya yang ya kalau cewek itu lebih sukanya naik mobil iya oke terus yang kedua yang kedua panas terus parfumnya berubah jadi bau oli samping hahaha iya kan kalau dia naiknya motornya empat tak mah nggak ada oli samping kali bau keringat panas kena matahari parfumnya luntur oh ini jawaban sesuai naluri kamu sebagai wanita ya iya aku sudah investigasi kepada diriku dan temen-temen wanita di sekitarku ya oh gitu kebanyakan nggak suka naik motor karena dua poin tadi iya terus yang ketiga apa cira-cira takut belang hitam oh kayak kamu inilah ya tangannya udah belang iya oh gitu takut panas takut membakar kulitnya yang putih iya lah kalau udah hitam iya makanya hitam nanti jadinya garing garing eh enak lah crispy hahaha nah makanya itu karena takut crispy nanti dibeli dicoyel pake bumbu sausnya terus apa lagi lembutnya lepet iya terus iya itu aja sih kalau hujan ke hujanan kalau panas ke panasan sebenernya naik motor itu enak loh yang satu nggak khawatir buat macet asal winter lu nyelip nyelip gua kalau parfumnya misalnya memang yang takut ha takut baunya ilang gua usah pake parfum dulu ya yang ya iya pake parfumnya di tempat tujuan aja kali ya iya kalau memang parfumnya mahal udah dipake parfum ya udah daripada naik motor mendingan ganti parfum yang agak murah aja ya yang ya iya kayak kayak kita key spray kita cuma modal key spray aja ya semprot ke badan iya terus kalau misalnya memang takut hitam kan memang ada fungsinya sarung tangan misalnya memang sarung tangannya nggak berguna menurut kamu ya mau gimana karena memang adanya kendalaannya motor masa mau nyuruh pacar kamu harus nyewa-nyewa mobil kasian iya yang itu tuh seharusnya yang harus dibasmi bukannya malu karena kita nggak dijemput naik mobil nah tuh kan misalnya kan itu tuh problemnya tuh terus biar cewek-cewek suka naik motor itu ada caranya nggak yang ada apa emangnya macetin aja jalan ntar kalau naik mobil kan dia kaleng dia pengen naik motor aja iya sih iya sih jadi kalau jalanan sudah macet pada mulai naik motor ya iya aku malahan orang yang nggak betah naik mobil ya orang dusu nanti muntah kamu nggak biasa naik mobil muntah aduh kayak erok yang jadi mungkin cewek yang nggak suka naik motor itu mungkin nggak nggak terlihat modis ya iya jadi kalau misalnya cewek yang naik mobil itu kan bisa pakai hotpan lock mini dan lain-lain sedangkan kalau misalnya kita naik motor pakai lock mini memang pasti diomongin orang digodain orang ditowel orang bahkan bisa-bisa dibeset orang ya yang yang ngapain pakai lock mini sih mau kemana sih emang iya makanya pengennya naik mobil aja biar bisa pakai lock mini biar ada anginnya sembeli weng biar ada angin-anginnya gitu kayak iklan aja kayak ada manis-manisnya ini kayak ada angin-anginnya wah yang salah jalan kita sepertinya kita naik motor lagi maksudnya kayak gini apalagi naik mobil mobilnya mobil angkot pula berinti-berinti aduh nggak sampai sampai jadi sebenarnya mungkin karena nggak modis ya tapi kan kalau soal modis kan bisa aja sih beli helm yang lucu jaket yang lucu sarung tangan yang lucu ya nggak yang ya sebenarnya aku itu salah satu dari sekian banyak wanita yang tadi aku omongin dulu itu aku tuh nggak suka banget ya yang motoran iyalah aku tahu kamu kamu sebelum sama aku kamu nggak suka motoran ih bukan gitu gendut dulu itu aku tuh nggak punya sepatu buat motoran aku nggak punya jacket aku nggak punya celana yang safety buat motoran terus semenjak ada Maharlika Motoflog dunia aku berubah aku jadi laki-laki sejati apa aku harus melihatkan kejantananku yang nggak usah lah udah nggak usah ngomongin masa lalu ah nanti kamu baper hahaha aku baper apa kamu yang nangis yang apa yang aku kayaknya panas dalam deh tenggorokan yang nggak enak banget terus aku harus beli apa nih cari biji yang hahaha biji aku ketawa sih iya biji yang item-item itu biji apa biji yang item itu yang suka ada di es dugan nggak bisa dikodein kamu ini iya biji apa yang item itu iya biji yang item-item itu loh yang item bijinya itu yang suka ada di air minum hahaha yang suka ada di air minum air minum aku aja nggak ada biji warna hitamnya kalau-kalau biji warna hitam ya aku juga punya tapi biji apa nih biji itu loh apa sih iya apa hah biji itu masuk nggak tahu sih aku kirimin ya hmm tuh udah masuk belum di atas kamu nah belum aku aku bingung ngomongin biji kok biji nggak sih kemana sih iya aku punya biji emang biji bunga matahari bukan loh itu mah kuaci hahaha biji itu loh yang ada di es dugan yang buat panas dalam itu bijinya bijinya itu yang nggak gede hahaha yang nggak gede ya emang ya emang kecil kan yang di itu yang di tempat es-es itu apa sih namanya ahh itu kamu ditapkan nah itu bijinya yang nggak gede itu iya aduh aku lupa apa sih namanya biji selasi woi biji selasi woi oh biji selasi iya 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 emang itu bisa ini bisa ngilangin orang yang panas dalam bisa apa sih campur sama dugan berarti kita cari es dugan yang ada biji selasinya jangan gitu besok-besok istilahnya ah kamu mah udah kemaren galer bikin orang ambigu yang nggak tahu sekarang biji waduh nanti ah ini pasangan apa ini ngomongnya ngomong jorok padahal kan nggak jorok ya ah dasar aja otaknya ngerles makanya biar otaknya ngerles diperles dulu yaudah ya yaudah yaudah ya ini kan udah sore juga kita bakal nyari apa itulah biji biji selasih itulah nggak tahu lah kita akhiri saja video ini oke iya terima kasih yang sudah mendengarkan kita ngoceh nggak jelas ini jadi untuk kalian yang kalau ceweknya nggak suka naik motor coba deh beliin jaket yang lucu-lucu helm yang lucu-lucu sarung tangan yang lucu-lucu ya yang lucu yang sarung tangannya 10 ribu emang kamu aku beliin 10 ribuan sekian dulu ya guys video dari Malika Motovlog dan The Boncenger jangan lupa di like di komen di share dan di subscribe ya guys dadah see you sampai jumpa di video berikutnya dadah toet 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 jangan lupa follow instagram Malika Motovlog dan The Boncenger jangan lupa beli keripik enceng dadah jangan lupa pokoknya jajau keripik enceng and do toet 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 terima kasih terima kasih